oke guys disini saya mau memberikan cara gimana cara benahin Wismack R2 per 3 yang mati total dikasih batu 2 gak bisa hidup dikasih batu 3 pun juga gak bisa hidup sebelumnya ini sudah saya buka bautnya disini ada bautnya ada 6, 1, 2, 3, 4 dan disini 5, 6 dan saya menyarankan untuk baut yang sebelah sini dibuka juga seperti ini nanti jika sudah dibuka kan seperti ini seperti ini tolong akhirnya disimpan ini komponen-komponennya karena rentan ya rentan hilang seperti ini tampilannya setelah itu untuk membukanya ini kita tarik bareng nah pertama itu yang disini dulu tarik yang disini ditarik dulu kemudian ini ditarik nanti akan tahu nah ini ada kabel yang putus nah disini putus dan disana itu ini juga putus itu kuning yang kuning itu nah itu putus jadi gak bisa hidup sama sekali mungkin saya berani untuk coba bongkar ini agak sulit ya guys karena kena seperti ini jika sudah terbuka kan seperti ini lah ini akan rendah dan putus disini ada bautnya juga ini nah ini ada bautnya ini sudah saya copot dan belum ini 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 dibuka dulu nah seperti ini sini ada jalur yang putus iya kan nah ini juga yang putus ini they 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 hanya kabel yang putus untuk kabel ini disambung kesini dan solder kesini oke, saya persiapkan dulu alat untuk solder misalkan spray-spray ini disimpan baik-baik jangan sampai hilang kalau hilang nanti tidak bisa lagi lanjut ke penyelodaran maaf tadi kameranya mati secara tiba-tiba ini proses penyelodaran agak sulit soalnya ini kabelnya agak kaku jadi lepaskannya itu agak ambit seperti itu jadi kita harus benar-benar sabar untuk jika sudah seperti ini kita langsung solder selanjutnya terima kasih 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 jika sudah langsung saja kita pasangkan ini seperti ini ini sudah cukup kuat ya guys saya akan tenonnya banyak nah seperti ini langsung saja kita pasangkan ke bagian sini nah seperti ini ini sebelumnya saya ubah dulu karena takut nanti ada yang konslet jadi ini saya potong sedikit agar untuk menghindari konslet saja soalnya takut nanti ini ada hal-hal yang tidak dihinkan karena pada saat ini nanti kan kita pasangnya kan tidak tahu ya jadi misal ada yang konslet kita tahu tapi kita bongkar lagi nanti takutnya ada yang lainnya yang rusak nah kita kewak seperti ini kalau kita pasangkan lagi ke sini nah seperti ini kemudian jangan lupa pasangkan ini pernya ini disini disini pasang dan juga sebagai pengawinnya seperti ini yang ini seperti ini kuncinya yang seperti ini yang itu yang yang itu yang yang itu yang 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 itu yang yang itu yang 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 dari ini sudah aman, kita bisa pasang kembali sebelumnya ada sedikit problem di bagian ini kita bisa pasangkan posisinya lagi seperti ini misalkan ini tidak ada yang konslet ini sudah kelihatannya sudah clear seperti ini kalau bisa kita langsung coba ok ok seperti ini sudah tampil dan sudah terletak baterainya ini sudah bisa tadi mati total sama sekali tidak bisa hidup sekarang kita coba pakai kamar DA kita coba bisa hidup bareng bisa 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 kita coba kita coba bisa ini kita tinggal pasang pasang saja kita pas baterainya dulu ini kita pasangkan bauk-bauk bauk-bauknya ini ini jangan lupa tutupnya dipasang dipasang kemudian tombolnya ini kita pasangkan disini seperti ini kita pasangkan posisinya ada yang kurang ini belum saya kasih bauk disini disini kita bauk dulu sebentar bauknya hilang ini ini kita bauk dulu seperti ini seperti ini nah kalau sudah kita langsung pasang saja ini masih sangat seperti ini nah setelah itu bisa kita langsung pasang bauk-bauknya luh lowong terkes nah itu dia bauknya agak ribet jadi harus agak sabar sedikit kita masing benar seperti ini kita masing yang sebelah sampai dulu yang lain kita anggap mudah dulu nah seperti ini kemudian kemudian yang sini di sini kemudian 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 yang sebelah sini ini ada kabel yang terlihat, saya akan kabelnya masuk seperti ini, kita pasang protong sebelah sini kemudian kita akan kabelnya selamat menikmati yang kecil-kecil ini masuk ini harus jadi hati karena takutnya nanti masuk dan nggak bisa diangkat lagi jadi agak rumit nah seperti ini nah itu jadi kita langsung jadikan lagi terima kasih nah saya nyalakan ini nggak kurang rata nanti kita pengguna lagi ini untuk yang nggak nanti bisa di pengguna lagi oke sekian review perbaikan multi snack rx2x3 dari saya yang mati total lagi sudah bisa jangan lupa like dan juga subscribe di channel youtube saya kita tunggu info perbaikan web lain bye-bye bye-bye selamat menikmati